Info dari irp.ves.org ini bikin kaget bre. Pengamat intelijen Australia mengatakan bahwa Indonesia sedang mengembangkan rudal balistik. Flashback ke tahun 1984 Indonesia memang telah meluncurkan roket ke luar angkasa. Setelah itu dikabarkan Indonesia mengembangkan rudal RX-250 yang memiliki jangkauan 250 km. Jika dikulik lagi, Indonesia memang sudah bisa mengembangkan teknologi roket. Bahkan pada zaman Bumkarno sudah ada roket Kartika 1 dan 2. Saat ini Lapan pun terus mengembangkan berbagai roket. Seperti yang telah kita ketahui ada roket tipe balistik RX-450. Selain itu nih bre, infonya RX-750 akan dikembangkan menjadi dua tipe. RX untuk peluncur satelit dan run untuk rudal pertahanan. Kita nantikan perkembangannya bre, NKRI butuh banyak rudal untuk menjaga kedaulatannya. Gimana menurut kalian bre? Sekuilah kita senggol-senggolan di kolom komentar.